Dalam nama Tuhan Yesus berbagi firman Tuhan untuk saling membangun dan saling menasihati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan di dalam kitab lukas pasal yang ke-17. Di situ ada suatu perikob yang menceritakan mengenai kedatangan kerajaan Allah. Saudara-saudari Tuhan Yesus menerangkan mengenai bagaimana kedatangan Allah atau tanda-tanda kerajaan Allah akan datang. Hal ini saudara-saudari untuk merespon pertanyaan dari orang farisi. Karena orang farisi bertanya apabila atau kapan kerajaan Allah akan datang? Yesus memberikan jawaban bahwa kalau kerajaan Allah datang, itu tidak ada tanda-tanda lahirnya. Kerajaan Allah datang adalah sesuai dengan kehendak Allah. Kerajaan Allah datang, jangan percaya kalau ada yang berkata Tuhan ada di sana atau Tuhan ada di situ. Yesus kemudian menerangkan bahwa kedatangan kerajaan Allah adalah seperti kilat yang memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang berikutnya. Dengan kata lain bahwa kedatangan Allah terjadi sedemikian cepatnya. Seperti kilat yang tanpa disangka-sangka kemudian muncul. Seperti demikian. Kita tahu kalau hujan kilat menyambah dulu, kita tahu setelah itu akan ada bunyi istilahnya geledek, bunyi petir. Kilatnya nyampe dulu, langit terang dulu seperti sejenak, baru kemudian disusul suara. Karena memang kecepatan cahaya lebih cepat dari kecepatan suara. Seperti itu. Artinya kedatangan Tuhan akan sangat tiba-tiba. Bahkan Alkitab pun mencatatkan tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan anak pun tidak tahu. Kedatangan Tuhan seperti pencuri yang tidak pernah kita sangka-sangka. Karena itu mungkin kalau saya pribadi akan sangat melelahkan kalau kita kemudian mencari-cari tahu kapan si Tuhan akan datang. Tuhan pasti akan datang. Tapi untuk mencari tahu, kita kemudian berupaya dengan keras untuk mencari tahu. Kalau saya berpikir kita lebih baik menyiapkan diri. Karena kalau kita baca di ayat selanjutnya, Allah kemudian memberikan perumpamaan. Allah memberikan anak atau Tuhan Yesus memberikan analogi. Bagaimana kedatangan anak manusia. Bagaimana kondisi akhir jaman. Ada dua analogi yang dipakai. Di ayat yang ke-26, diumperamakan sama seperti terjadi seperti zaman Nuh. Saudara-saudari kita tahu zaman Nuh ada ceritanya Nuh membangun Bahtra. Dan bumi ditenggelamkan oleh air bah. Mata air terbuka. Air yang di langit tertumpah. Sehingga bumi kemudian ditenggelamkan dan tidak ada orang yang diselamatkan. Analogi yang kedua dipakai adalah zaman Lot. Di ayat yang ke-29. Zaman Lot. Zaman Lot ketika Lot ketika Allah menunggang balikan kota Sodom. Dengan secara tiba-tiba menurunkan hujan api dan hujan belerang. Dan dengan sekejap kota Sodom itu binasah. Karena demikian. Itu adalah analogi yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahwa akhir zaman atau kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh. Atau seperti zaman Lot. Mereka tidak tahu. Mereka bekerja seperti biasa. Datangnya seperti tiba-tiba dengan sangat tiba-tiba menimpah kepala setiap manusia. Sudah-sudah. Itu mengenai akhir zaman. Sudah-sudah. Namun yang sangat menarik adalah di ayat selanjutnya. Diceritakan mengenai suatu peringatan kepada manusia. Untuk agar kita bersiap-siap ketika Allah menyatakan dirinya pada akhir zaman. Maka kita pun sudah mengingat sesuatu yang harus kita kerjakan. Sehingga saudari-saudari kalau kita baca lagi kita akan lihat di ayat yang ke-32. Lukas 17 ayat 32. Ada satu ayat yang berkata ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Mengapa kita harus ingat akan istri Lot? Kalau cerita mengenai istri Lot atau Lot itu ada di kitab kejadian pasal yang ke-19. Tapi di situ pun kita tidak kemudian menemukan banyak hal yang kita bisa lihat. Atau kita dengarkan dari istri Lot. Bahkan terasa-rasanya tidak ada satu patah kata pun yang dikatakan oleh istri Lot. Tapi peristiwa yang terjadi atas istri Lot itu menjadi suatu peringatan. Buat kita semua agar kita menjadi orang bijak. Di akhir zaman. Kita ini adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kenapa istri Lot? Kalau kita baca di akhir selanjutnya maka dikatakan ya Tuhan memberikan penjelasan. Kalau pada malam itu ada dua orang tidur. Yang seorang diangkat. Yang seorang ditinggalkan. Atau kalau ada dua orang perempuan di tempat kilangan. Sedang menghilang. Maka yang seorang dibawa dan seorang yang tinggalkan. Atau kalau ada dua orang yang sedang bekerja di ladang. Yang seorang ditinggalkan. Yang seorang diangkat. Kalau membaca ayat ini saya langsung terkenang. Ada film superhero ya. Belum lama ini kita tahu. Dimana seperti itu. Singkat cerita dengan menjentikan jarinya. Separuh dari makhluk hidup. Di seluruh dunia. Di seluruh jagad raya. Menghilang. Disnapping. Istilah disnapping. Hilang. Terpiri secara acak. Hilang. Tapi saya percaya bukan demikian maksud Tuhan Yesus. Kalau kita sambungkan dengan peringatan Tuhan. Akan ingatlah akan istri Lot. Dengan kemudian ayat-ayat yang berikutnya. Di ayat 34 sampai 36. Yang dikatakan bagaimana seorang diangkat. Atau seorang diangkat seorang ditinggalkan. Maka kita bisa mengingat bahwa. Pada akhir jaman. Akan ada kemudian. Walaupun dia sudah diselamatkan. Walaupun dia sudah keluar dari Sodom. Tapi. Ada juga yang tidak terselamatkan. Saat itu. Orang yang terselamatkan dari Sodom. Adalah empat orang. Lot. Istrinya dan dua anak perempuannya. Mereka semua terbebas dari pemusnahan. Yang dilakukan di kota Sodom. Tapi sederhana. Walaupun mereka sudah keluar dari kota Sodom. Mereka sudah melewati bahaya akan. Pemusnahan oleh api dan belerang. Tapi nyatanya yang sampai ke Zohar. Atau sampai ke pegunungan. Itu hanya tiga orang. Istri Lot itu gagal di tengah jalan. Istri Lot itu gagal. Karena dia menoleh ke belakang. Dan kemudian dia berubah menjadi tiang garam. Saudara-saudari. Saya ingin mengajak kita untuk mengerenungkan peristiwa ini. Menjadikan suatu pelajaran bagi kita semua pada hari ini. Agar kita kiranya boleh menjadi suatu persiapan. Karena kita juga adalah orang-orang yang hidup di akhir jaman. Kita sering mendengar bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Persiapkan diri kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang tidak terselamatkan. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan suatu peristiwa mengenai istri Lot. Saudara-saudari kita semua disini adalah orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita semua ini sudah direbut oleh Tuhan. Dibawa keluar dari kota Sodom. Duniawi. Hari ini kita adalah orang-orang yang sudah dikatakan sudah menginjak kaki kepada perahu keselamatan. Karena kita sudah ada di dalam gereja Yesus Jati. Di dalam gereja Tuhan. Namun saudara-saudari menjadi suatu peringatan kepada kita juga. Jangan kemudian kita seperti istri Lot. Walaupun sudah berada di luar kota Sodom. Kita sudah berada di gereja Yesus Jati. Tapi saudara-saudari. Ada kalahnya kita pun bisa gagal di tengah jalan. Dan saya imani dan saya percaya. Saudara-saudari kita hari ini pun. Ada yang akan ada yang gagal di tengah jalan. Sekali lagi kita semua yang sudah diselamatkan pada hari ini di gereja. Kalau kita lengah kita pun bisa gagal di tengah jalan. Dan kita tidak mendapatkan keselamatan yang Tuhan janjikan. Kita akan tidak pernah sampai ke Zohar atau ke pegunungan. Kita akan tidak pernah sampai untuk datang ke hadapan Bapak. Karena itu pada hari ini saudara-saudari kita akan melihat. Mengapa tiga orang itu selamat. Atau mengapa Lot bisa selamat. Tapi kemudian istrinya gagal. Walaupun mereka sudah mendapatkan kesempatan yang sama. Mereka sudah keluar dari kota Sodom. Tapi mereka ada yang gagal di tengah jalan. Kita coba kita lihat kejadian pasal yang ke-19. Kita lihat kejadian pasal yang ke-19. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-19. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Mereka berseru kepada Lot. Dimanakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu. Tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata. Saudara-saudaraku janganlah kiranya berbuat jahat. Waktu itu peristiwa sungguh sangat pencekam. Malaikat yang datang bertamu ke rumah Lot. Tanda kutip ingin dipakai oleh orang-orang di Sodom. Tapi karena itu adalah tamu. Dari Lot maka dia menyelamatkan. Dia menyembunyikan kedua orang itu. Dan dia berkata. Saudara-saudaraku kepada seluruh orang di kota Sodom itu. Baik besar maupun anak-anak. Janganlah kiranya berbuat jahat. Saudara-saudari. Perkataan Lot ini mungkin kalau kita perkataan sini tidak akan terasa apa-apa. Tapi saya yakin ketika dikatakan di kota Sodom. Di kota yang di mana penuh dengan kejahatan. Di mana kota yang kejahatan itu menjadi sesuatu yang lumrah. Ya lumrah. Karena itu merupakan suatu hal yang biasa. Itu bukan suatu kejahatan. Seluruh kota melakukannya. Dan biasa dilakukan. Sesuatu yang menjadi... Apa? Sesuatu yang tidak... Biasa-biasa aja. Tapi di sini kemudian Lot berkata. Janganlah kiranya berbuat jahat. Lot bisa membedakan. Masih bisa membedakan mana yang baik. Dan mana yang jahat. Bahwa perbuatan mereka. Untuk memakai. Kedua orang tamunya itu. Adalah perbuatan yang jahat. Tapi apakah. Orang-orang di kota Sodom itu merasa bahwa itu adalah sesuatu yang jahat. Kota Sodom sudah demikian. Quote-en-quote bejat. Untuk ukuran kita saat ini. Tapi orang kota Sodom berkata. Sudah biasa. Lumrah. Itu merupakan. Quote-en-quote tradisi. Budaya di kota Sodom ya seperti ini. Kehidupan kota Sodom seperti ini. Bukan sesuatu yang jahat. Tapi Lot berkata. Jangan kamu. Jangan kiranya. Berbuat jahat. Lot bisa membedakan. Hal ini dikuatkan dengan. Dikatakan di kitab 2 Petrus pasal yang kedua. Kita lihat kitab 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 2 Petrus pasal yang ke-2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomorrah dengan api. Dan dengan demikian memusnahkannya. Dan menjadikannya suatu peringatan. Untuk mereka yang hidup. Pasik di masa-masa kemudian. Untuk kita di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot orang yang benar. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwa yang benar itu tersiksa. Sudah-sudah ini. Terlepas dari kenapa Lot memilih tinggal di kota Sodom. Itu merupakan kesalahan dia. Tapi Alkitab dengan sangat jelas mencatatkan bahwa. Lot sebagai orang yang benar. Mengapa sebagai orang yang benar? Karena dalam hatinya dia terus-menerus menderita. Hatinya tersiksa melihat apa yang diperbuat-perbuat orang-orang di kota Sodom. Dan dia tahu apa yang dikatakan orang-orang di kota Sodom itu adalah perbuatan yang jahat. Yang mengikuti hawa nafsu mereka. Lot mengerti. Lot punya hati nurani yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sedangkan orang-orang di kota Sodom tidak merasa bahwa itu ada sesuatu yang salah. Termasuk istrinya Lot. Karena dia dibesarkan dan tinggal di kota Sodom. Kota Sodom itu adalah kampung halamannya. Kota asalnya. Dari kecil dia sudah melihat atau hidup dalam budaya di kota Sodom. Dia tidak merasa bahwa itu sesuatu yang salah. Sedangkan Lot hati nurani yang merasa bahwa ini salah. Ini tidak benar. Tidak benar sesuatu yang berdosa kehadapan Tuhan. Tapi karena terus-menerus, karena pengalaman. Orang kemudian bisa dikatakan hati nuraninya menjadi tumpul. Tidak lagi bisa membedakan mana yang berdosa, mana yang tidak. Tapi Lot dididik dari kecil oleh Abraham. Dia tahu mana yang tidak berkenaan daripada Tuhan. Mana yang jahat, mana yang baik. Hari ini saudari-saudari kita percaya bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita. Pertama adalah hati nurani yang baik. Sebenarnya kalau kita dari kecil kita akan tahu bahwa Tuhan memberikan sekitar sesuatu yang baik. Tapi oleh karena pengalaman, oleh karena budaya, oleh karena pendidikan di sekitar kita. Akhirnya membuat kita kemudian hati nurani kita itu menjadi tumpul. Kita coba lihat di kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini lagi kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tetapi pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hoa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara-saudari, hati nurani mereka, perasaan mereka sudah tumpul. Mereka tidak mengerti lagi apa yang dilakukan itu salah. Hari ini saudara-saudari secara sadar atau tidak sadar, kita pun kadang-kadang hati nurani kita sudah menjadi tumpul. Kita tahu, contohnya ya. Kita tahu bahwa kalau kita berbohong itu adalah sesuatu yang berdosa. Kalau di Alkitab dikenal dengan bersaksi dusta, berbohong. Tapi saudara-saudari, karena kebiasaan kita, karena kita sering melakukannya, maka kemudian tanpa sadar bahwa kita merasa bahwa berbohong itu sesuatu yang wajar, lumrah. Siapa sih manusia tidak pernah berbohong? Ada telpon, menawarkan sesuatu. Aduh, saya lagi sibuk nih. Aduh, saya lagi ada meeting. Nanti aja ya telponnya ya. Mungkin awalnya ketika orang mencoba untuk berkata bohong. Mungkin dia merasa deg-degan hatinya. Tapi karena sudah sering kita lakukan, karena di sekitar kita itu sesuatu yang lumrah, maka kita kemudian melakukannya dengan biasa saja. Ini dikatakan bahwa hati nurani kita sudah tumpul. Dan repotnya kemudian dalam setiap aspek kehidupan kita, kita kemudian menjadikan bohong itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bukan hanya dari anak kecil. Anak kecil juga bisa berbohong ya. Anak kecil awalnya tidak pernah diperbohong. Jadi bisa berbohong. Jadi bahkan sudah biasa berbohong. Orang dewasa pun demikian. Orang Kristen pun ternyata demikian. Bahkan, kadangkala saya suka sedih, ada hamba Tuhan pun demikian. Banyak mereka yang karena sudah biasa berbohong. Firman Tuhan mereka tafsirkan sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka sebenarnya mengerti bahwa firman Tuhan ini tidak pas. Ya, tapi karena suatu kepentingan, mereka juga kadangkala berbohong. Beragrumen sesuai dengan kepentingan mereka. Kalau yang suka nonton mengenai orang di pengadilan ya, pengacara atau para pekerja hukum, mereka pun kadang-kadang menafsirkan hukum itu sesuai kepentingan mereka. Saya tidak tahu apakah memang pemahaman mereka seperti itu, atau mereka memelintir. Sehingga hukum itu sesuai dengan kepentingan mereka. Itu bagian dari berbohong. Mencuri. Ah, aduh kata mencuri itu suatu kejahatan. Suatu yang bisa dihukum. Ya, karena masuk dalam hukum bidana. Tapi dalam keseharian kita, mencuri itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang rumrah. Karena semua orang mencuri. Paling gampang mencuri waktu. Time is money. Waktu adalah uang. Mencuri waktu adalah mencuri uang. Sama-sama mencuri. Intinya sama-sama mencuri. Tapi di antara kita pun, kadang-kadang kita mencuri waktu. Kantor, kalau kita bekerja, kita juga mencuri waktu kadang-kadang. Istirahatnya kita perpanjang. Kalau kita capek, kita istirahat. Padahal waktunya adalah jam kerja. Banyak mencuri berbohong. Orang dagang kadang-kadang tanpa sadar pun berbohong. Karena itu merupakan suatu yang lumrah dalam dagang. Enggak, modalnya enggak segini. Modalnya segini. Enggak, aduh saya jual rugi nih. Mana ada orang jual dagang rugi. Tapi, karena sudah dibiasa. Jual rugi nih. Saya jual rugi. Aduh, ini saya ambil untung deh. Ambil deh. Modalnya enggak segini loh. Ada di antara kita yang seperti itu. Kalau berdagang, kalau kita rendungkan, itu bagian dari bohong. Tapi, karena sudah kita lakukan sering, sesuatu yang rumrah ada di masyarakat atau di dunia orang dagang, ya sudah jadi biasa. Uang tips, komisi. Kita kenal di masyarakat banyak sekali, mereka minta uang tips, uang tambahan, uang ongkos, uang rokok sebutnya. Apakah itu bukan mencuri? Atau kalau itu bukan menodong? Tapi, mereka sudah merasa ini sesuatu yang wajar. Kalau enggak ngasih itu malahan keliwatan. Yang orang enggak pengertian. Saudara-saudari, hati nurani bisa pun tumpul. Karena itu sangat penting, nilai-nilai itu, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai firman Tuhan itu, ditanamkan sejak dini. Kalau kita kenal Timotius, Timotius dikatakan bahwa, sejak dari kecil, dia sudah mengenal kitab suci. Kitab sucinya pasti bukan Alkitab. Karena zaman Timotius belum ada Alkitab. Pasti Taurat dan kitab para nabi. Dan juga kitab hikmat, yang berupa perkamen-perkamen. Dia diajarkan dari kecil, diajarkan pengenalan akan firman Tuhan. Dan iman itu dia bawa sampai besar. Atau kita ingat lagi suatu kisah di satu raja-raja, pasal yang ke-18, yang bercerita mengenai Obaja, kepala istana, Raja Ahab. Dia pun dari sejak kecil, sudah diajarkan takut akan Tuhan. Sehingga dia mengerti mana yang benar, mana yang tidak. Walaupun Ahab yang demikian jahat, tapi dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Salah satunya dengan menyembunyikan para nabi pada saat itu. Sebenarnya perlu ditanamkan sejak kecil nilai-nilai tersebut. Dan nilai-nilai tersebut terus ditambahkan. Jangan pernah dikendorkan. Ajarkan itu berulang-ulang. Agar hati nurani kita tetap mengerti, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bagaimana dengan kita yang sudah terlanjur, mengenal Tuhan atau mengenal nilai-nilai, atau kebenaran atau perintah Tuhan, ketika kita dewasa. Gereja buat robosan. Namanya pendidikan orang dewasa. Ternyata orang dewasa itu tidak bisa dididik dengan diberikan perintah, diberitahukan sesuatu. Orang dewasa pasti akan menolak. Kenapa? Karena dia sudah punya nilai-nilainya sendiri. Dia sudah punya pemahaman akan kebenaran dalam hatinya sendiri. Sehingga nilai itu harus dikeluarkan. Dan kemudian dimasukkan nilai atau perintah yang berasakan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau metodenya namanya pendekatan andragogi, pendidikan orang dewasa. itu dilakukan. Sudah-sudah hari ini mengapa istri Lot tidak selamat? Karena hati nuraninya tumpul. Tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hari ini sudah-sudah dari kita sebagai orang yang telah diselamatkan, mendapatkan anugerah dari Tuhan, kita ingin kita bisa dengan jelas. Mata rohani kita dengan jelas bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan. Mana yang merupakan perintah Allah, mana yang harus kita taati dan mana yang harus kita jauhi. Jangan kita menjadi sama dengan orang dunia. Karena hati nuraninya kita sudah tumpul. Tanpa sadar kita tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hal yang kedua yang kita bisa lihat, Kenapa istri Lot tidak selamat? Kita lihat kitab kejadian pasal yang ke-19. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kitab kejadian pasal yang ke-19, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kedua orang itu berkata kepada Lot, Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantumu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak kelukesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Lalu keluar lalot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu, sebagai orang yang berolok-olok saja. Sudah-sudah dari, Lot mendapat perintah dari malaikat, bahwa kota ini akan dimusnahkan. Kamu ajaklah kaum-keluargamu untuk keluar dari kota ini. Karena kota ini akan dimusnahkan. Dan dia sampaikan kepada dua menantunya. Tapi dua menantunya itu, menganggap ini sebagai sesuatu lelucon. Kenapa? Karena tidak ada iman. Lot beriman. Dia tahu. Dia percaya. Dan yang lebih baik lagi, ketika Lot tahu, dia kemudian melakukannya. Dia mengajak, orang-orang sekitarnya, kerabatnya, untuk bersama-sama keluar dari kota Sodom. Imannya itu dia representasikan dalam bentuk nyata dan untuk perbuatan. Kalau kita baca di kitab atau di kamus ya. Iman itu adalah sebuah kata benda. Percaya itu adalah sebuah kata kerja yang merepresentasikan dari iman. Dan percaya itu harus dinyatakan dalam bentuk perbuatan. Sudah-sudah dari, berapa banyak dari kita hari ini pun mempunyai, dikatakan mempunyai iman. Tapi kemudian, iman itu tidak nyata dalam perbuatan. Kita orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita dikatakan sebagai orang yang beriman. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang patut kita pikirkan. Iman seperti apa yang kita punya? Kita lihat kitab Yaakobus pasal yang kedua. Yaakobus pasal yang kedua, ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Yaakobus pasal yang kedua, ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Suruh-suruhi satu istilah lagi yang kita dapat adalah iman yang kosong. Iman yang kosong. Seseorang boleh beriman, tapi ada iman yang ada isinya dan ada iman yang kosong. Iman yang kosong itu adalah iman yang tanpa perbuatan. Iman itu harus dinyatakan dengan perbuatan. Hari ini kita mengerti, kita beriman kepada perintah-perintah Tuhan. Jangan langgar ini, lakukan ini. Kita beriman. Tapi apakah iman itu kita kerjakan? Kalau kita tidak mengerjakan, iman kita adalah iman yang kosong. Paling gampang, jangan atau ingat dan kuduskan hari sabat. Kita tahu, kita mengerti, kita imani. Kenapa saya berkata imani? Karena setiap hari sabat, dua kali kita membaca sepuluh dasar kepercayaan. Percaya bahwa hari sabat adalah hari kudus yang diperkati alam. Percaya. Beriman. Apakah iman itu kita lakukan? Kita percaya firman Tuhan, jangan lakukan ini. ya, jangan langgar ini. Kita mengerti, ya, kita membuat iman. Apakah kita kemudian melakukannya juga? So, seru-seru dari beriman dan perbuatan itu harus sejalan. Sini dikatakan, kalau iman, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan kepadamu perbuatanku, imanku lewat perbuatan. Saudara-saudari, seseorang beriman harus nyata dalam perbuatannya. Dan hari ini akan sangat sulit ya, iman itu karena tidak terlihat. Orang-orang berkata, saya beriman, saya adalah orang beriman, saya adalah orang yang mengasihi Tuhan. buktikan dengan perbuatanmu, nyatakan dengan perbuatanmu, dengan mentaati, dengan mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama. Nyatakan itu. Isti Lot tidak mempunyai iman. tapi selamat tidak? Selamat dia dibawa keluar dari Sodom. Lot punya iman, dia pergi, keluar. Dia mengajak orang-orang. tapi isti Lot, walaupun dia sudah diselamatkan, keluar dari Sodom, tapi dia keluar itu tanpa iman. Dia keluar dari kota Sodom, Alkitab mencatatkan, dia dituntun, ditarik oleh malaikat, agar lekas-lekas pergi, keluar dari kota Sodom. Karena dia berlambat-lambat. Dituntun, kalau kata orang sekarang, diseret. diseret, keluar. Atau juga mungkin dia, kenapa dia mau keluar juga? Karena dia mengikuti suaminya, Lot. Tapi tanpa iman. Hari ini ada gak saudara-saudari di antara kita yang imannya itu seperti iman istri Lot. Imannya itu dituntun, keluar. Kereja, sebenarnya males nih. Tapi karena diajakin, karena dibesukin, yaudah ke gereja deh. Ibadah deh hari Sabtu. Atau ikut-ikutan. Oh ya. Karena saya ada kepentingan nih dengan si Anu. Saya naksir. Yaudah lah, saya ikut-ikutan lah. Ya ke gereja. Rajin ke gereja. Tapi karena bukan karena iman dia, bukan karena keinginan dia. Tapi ada sesuatu yang menuntun dia, memaksa dia. Atau ada sesuatu yang kepentingan yang dia ingin lakukan. Ada di antara kita seperti demikian? Kita beribadah kepada Tuhan. Kita menjadi Kristen. Tapi karena dituntun. Saya kadang-kadang khawatir dengan orang yang memang menjadi Kristen dari masing kecil. Dari sejak kecil. Ya. Dibaptis sejak masih bayi. Orang tuanya menuntun dia untuk menjadi Kristen. Untuk menjadi anggota gereja sejati. Untuk masuk ke gereja sejati. Tapi apakah dia kemudian menjalaninya karena iman dia? Atau karena tradisi dia, kebiasaan dia aja? Ya, kalau keluarga kita hari Sabtu itu ibadah. Ya. Ke gerejanya, gereja di gereja sejati. Itu harus ditumbuhkan saudara-saudari. Ya. Kalau enggak iman dia itu hanya dilakukan sebagai suatu kebiasaan. Atau ikut-ikutan. Dan orang yang demikian, jangan sampai seperti istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Karena dia tidak beriman. Walaupun dia sudah keluar dari Sodom. Walaupun dia sudah masuk ke dalam gereja sejati. Belum tentu dia bisa bertahan. Suatu saat bisa saja kemudian dia seperti istri Lot. Dia menoleh ke belakang. Dia berlambat-lambat. Iman kita hendaklah dinyatakan dalam perbuatan. Benar-benar kita lakukan dengan hati kita. Ya. Bukan dengan sembarangan. Hal yang berikutnya yang kita bisa lihat. Kenapa kemudian istri Lot tidak diselamatkan. Kita lihat lagi kitab kejadian pasal yang ke-19 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal 19 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar berkatalah seorang larilah selamatkanlah nyawamu janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembayor dan larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Katalot kepada mereka janganlah kiranya demikian Tuhan ku sungguhlah hambamu ini telah dikaruniakan belas kasihan dihadapan mu dan Tuhan ku telah berbuat kemurahan besar kepada ku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sesungguhnya kota yang disana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil izinkanlah kiranya aku lari ke sana bukankah kota itu kecil jika demikian nyawaku akan terbelihara. Sahud malaikat itu kepadanya baiklah dalam hal ini pun permintaanmu akan ku terima dengan baik yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Sudah-sudah dikatakan jelas bahwa kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar. Menuntun mereka sampai keluar dan setelah sampai di luar dilepas tuntunannya dan disuruhlah Lot berlari ke pegunungan. Namun sudah-sudah disini ada satu negosiasi ya tawar-menawar jangan lari ke pegunungan aku tidak kuat izinkan aku lari ke kota kecil yang ada di sana yaitu kota Johar izinkan aku lari ke sana menyelamatkan diri kita tidak tahu apa alasannya dia tidak kuat ke pegunungan apakah memang jaraknya jauh sedangkan Lot mungkin sudah ada umur atau kesehatannya tidak baik sehingga tidak memungkinkan untuk naik ke atas gunung ataukah mungkin hal-hal yang lain kita tidak tahu tapi kemudian Lot meminta agar dia diizinkan untuk mengungsi ke kota terdekat yaitu kota Johar dan ini pun disetujui sudah-sudah dari suatu saat kita kita pun akan dilepas pegangannya oleh Tuhan mungkin kalau kita renungkan pertama kali kita percaya Tuhan kita demikian lemah kita demikian polos tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah tapi Tuhan dengan kasihnya dengan kemurahannya dia memelihara kita dia menuntun kita menuntun kita sampai ke suatu tempat dimana Tuhan tahu bahwa dia sudah cukup kuat untuk berjalan sendiri seudah-seudah karena itu kita harus mempunyai perasaan yang kuat juga untuk demikian suatu saat kita akan dilepas pegangannya oleh Tuhan kita akan melangkah ketika kita melangkah kita harus tahu dengan jelas kalau dituntun gampang orang Israel keluar dari Mesir dituntun oleh tiang awan dan tiang api kemanapun mereka melangkah mereka hanya tinggal melihat ke atas entah itu tiang awan atau tiang api mereka tinggal mengikuti tidak peduli mereka tidak butuh kompas mereka tidak perlu mikir hari ini belok ke kanan atau ke kiri mereka tinggal mengikuti tapi saat-saat mereka harus menentukan kemana mereka harus jalan kemana tujuan mereka walaupun demikian mereka dilepas setelah lepas dari Sodom dan Gomorrah tapi mereka jelas harus berlari ke satu tempat kemana mereka harus berlari awalnya ke pegunungan ya tapi gak sanggup gunungan oke ke Johar dulu tapi nanti harus ke pegunungan hari ini selesai kita pun harus tegas kemana kita harus melangkah apa sih tujuan kita kemudian mengikut Tuhan awal-awal ketika kita percaya Tuhan kita tahu tujuan kita kita ingin masuk ke hadapan Tuhan kita dosa kita diampuni kita ingin masuk ke hadirat Tuhan dan ujung-ujungnya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan seri-seri tapi dengan berjalannya waktu perjalanan iman kita mungkin bisa bergeser kita mungkin bisa secara tidak sadar kita bergeser atau kita mungkin mulai menyimpang atau kita seperti istri Lot menoleh ke belakang Lot punya tujuan yang jelas kemana dia harus pergi ke Johan dan disitu dikatakan bahwa Lot berlari kesana di ayat yang ke-20 dikatakan sungguhlah kota itu disana cukup dekat kiranya untuk lari kesana harus lari ketika sudah tahu tujuan dengan jelas kita lari mengapa istri Lot tidak selamat kalau kita lihat disini istri Lot itu dia di ayat yang ke-26 dikatakan tetapi istri Lot yang berjalan mengikuti dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam istri Lot itu berjalan mengikuti sedangkan Lot berlari di depan berlari dan berjalan pasti kecepatannya beda mengapa istri Lot berjalan mengikuti dan mengapa dia menengok ke belakang karena dia tidak punya tujuan dia hanya tahu kota Sodom dan mungkin dia belum pernah keluar dari kota Sodom itu kampung halamannya demikian beratnya meninggalkan kota kelahirannya dan apalagi mendengar bahwa kotanya itu kota yang dia punya sejak masih kecil itu kemudian dilululantakan dimusnahkan hatinya tidak bisa menerima hatinya tidak bisa menerima dia masih rindu kota Sodom mungkin dia masih punya kerabat di kota Sodom sehingga dia menoleh ke belakang sudah sedari ketika kita menerima anugerah Tuhan ketika kita sudah dilepaskan dari kota Sodom kita harus memiliki tujuan yang jelas kemana kita lari jangan pernah lagi menoleh ke belakang Paulus mengajarkan kepada kita di satu perkataan yang sering kita sering sekali dengar di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke 13 sampai ke 14 Paulus berkata saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya tetapi ini yang aku lakukan Paulus belum punya kepastian apakah dia sudah berhasil memperoleh janji Tuhan tapi dia tidak memikirkan apa yang dilakukan dia katakan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku jelas tujuannya lupakannya di belakang jangan pernah rindu kehidupan kita yang dulu jangan pernah rindu apa yang kita lakukan dahulu baik itu perbuatan yang merupakan kebanggaan kita apakah dulu kita lakukan kehidupan kita atau termasuk apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan pelayanan kita lakukan untuk Tuhan jangan diingat ingat lagi lupakan karena itu sudah menjadi berkat buat Tuhan menjadi kemuliaan buat Tuhan jangan ingat ingat lagi dulu saya pernah nyubang gereja dulu saya aktif pelayanan dulu saya pernah jadi pengurus dulu saya telah berkorban untuk gereja demikian lupa lupakan selesai lupakan semua itu arahkan pandangannya ke depan fokus dan berlari-lari kepada tujuan harus lari jangan kita berjalan seperti istri lot jangan kita berlambat-lambat berlari-lari dengan tujuan yang jelas tidak menyimpang ke kiri tidak menyimpang kanan berlari ke satu tujuan yang jelas karena itu sangat penting kita kemudian sering memeriksa diri apakah tujuan kita mengikuti Tuhan itu masih seperti ketika kita awal percaya kepada Tuhan atau kita sudah mulai bergeser atau arah kita kemudian sudah dulunya mencari Tuhan sekarang mencari keuntungan atau kita mencari berkat arahkan pandangan kita dengan sangat jelas berlari ke arah tujuan jangan berjalan jalan lambat karena dia berjalan mungkin sambil berpikir berpikir di belakang banyak hal yang menyenangkan di belakang ada saudaranya di belakang ada kerabatnya banyak teman mainnya selesai lupakan apa yang di belakang kita arahkan ke hadapan kita hari ini berlari-lari kepada tujuan kita jangan kendor jangan berjalan sehingga kita mempunyai kepastian saat-saat kita akan mempunyai kepastian bahwa kita telah memperoleh mahkota kebenaran saya sangat baca ini saya sangat suka dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di 2 Timotius pasal yang keempat ini adalah masa-masa kehidupan Paulus tapi itu bukan akhir hidupnya tapi sudah dekat-dekat akhir hidupnya dia dengan sangat optimis berkata sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran saudara-saudari dia sudah demikian yakin karena dia sudah berlari-lari dengan sangat jelas kepada tujuan yang jelas sehingga dia berkata bahwa sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikarniakan kepadaku hari ini kita semua rindu keadaan demikian jangan pernah menoleh ke belakang jangan pernah rindukan Mesir jangan pernah rindukan ikan yang kita makan dulu di Mesir jangan pernah rindukan mentimun semangka atau bawang putih bawang merah atau bawang pre yang pernah kita makan waktu di Mesir karena sekarang yang kita harus makan adalah mana dan mana itu adalah berkat dari Tuhan saudara-saudari karena itu kita semua ingin menjadi orang yang telah diselamatkan keluar dari Sodom tapi kita juga lebih ingin lagi agar kita juga bisa mencapai tempat yang Tuhan telah janjikan di pegunungan bukan hanya keluar dari Sodom dan kiranya hari ini kita boleh menjadikan ini sebagai suatu ingatan buat kita semua kita sedang dalam perjalanan menuju ke pegunungan memang kita telah keluar dari Sodom tapi itu menjamin kita memperoleh semuanya kita ingin menjadi seperti orang yang diselamatkan dan kita tidak ingin menjadi istirot ingatlah akan istirot dan itu menjadi satu ingatan kita semua dalam perjalanan iman kita kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua amin